Intro Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIC Depth Inside Growth bersama saya Pendeta Eduard Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita akan memulaikan seri yang baru Bible Character Studies dan kita akan mempelajari tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab dan kita akan mempelajari meliputi para Bapak, para Nabi, Hakim, dan Raja. Dan pada kesempatan ini tokoh yang akan kita pelajari adalah Abraham. Abraham adalah tokoh yang sentral bahkan bagi tiga agama besar di dunia. Mengapa kita harus belajar dari dia? Belajar dari kekuatannya, belajar dari kelemahannya dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil yang relevan dengan pergumulan kita pada hari-hari ini. Dan saya mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung, untuk memberikan komentar Anda, baik saudara yang menyaksikan lewat Facebook atau Youtube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan, pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah pendeta Soni Syafiruddin, Master of Ministry, menikah dengan ibu Melva Tumarar, dan menamatkan pendidikannya di Adventist International Institute of Advanced Studies Filipina pada tahun 2005. Dan keluarga ini diberkati Tuhan dengan tiga orang anak, Sharon sudah bekerja di UNCLUB, Yosia, Fakultas Filsafat, dan Sivanisha, empat SD di SD UNCLUB. Hamba Tuhan dalam pengalamannya telah melayani dalam berbagai kapasitas. Dia pernah menjadi pendeta jemaat selama sembilan tahun, direktur departemen selama sembilan tahun, dan sekarang ini dipercayakan sebagai kepala asrama dan juga tenaga pengajar di Universitas Kelabat. Dengan pengalaman dan juga latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan ini, akan sangat menolong saudara dan saya untuk melihat topik yang penting ini dan memberikan nuansa baru kepada kita untuk melihat tokoh Abraham pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar pendeta, Sonny? Puji Tuhan, baik-baik. Terima kasih pendeta di tengah-tengah kesibukan di kampus boleh mengambil waktu untuk melayani di Cornelius Media dan saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk kita masuk lebih dalam dan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Sonny Syafirudin, tetap di program DIC, Depth, Insight, Growth. Diskusi dan gajian mendalam mengenai toko, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan pimpinan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth, Insight, Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Youtube Channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIC, Depth, Insight, Growth di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung pada kesempatan ini, topik yang kita angkat adalah tentang Abraham. Kita akan mempelajari tentang dia dan kita akan melihat pelajaran-pelajaran penting apa yang bisa kita ambil yang relevan dengan pergumulan kita pada hari-hari ini. Pemirsa di rumah kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan roh kudus. Bapak Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, kebaikan, dan kemurahan. Saat ini Tuhan, ketika kami akan membuka lembaran kitab sucimu, membaca, merenungkan, menganalisa, bertukar pikiran, kiranya kuasa roh kudus Tuhan menaungi kami, memampukan kami untuk mempelajari pelajaran ini dan dengan demikian kami semua akan diberkati. Berkat Tuhan secara khusus boleh menjadi bagian narasumber kami, Pendeta Soni Syafirudin, yang akan membawakan firman Tuhan melalui diskusi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Pemirsa kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan kitab suci dan ayat yang akan menjadi sumber diskusi kita diambil dari kitab kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan mendasari diskusi kita pada kesempatan ini dan mari kita langsung saja kepada narasumber kita Pendeta Soni Safiruddin kita akan mempelajari tentang Abram dan kita tahu di dalam Alkitab setiap kali diberikan nama-nama itu memiliki arti. Nah kira-kira apa arti nama lalu kemudian Pendeta mungkin bisa berikan informasi tentang latar belakang keluarga dari Abram. Disilakan Pendeta. Terima kasih Pendeta. Abram sendiri berarti bapak yang ditinggikan. Tapi sebelum kelahiran Isaac nama Abram berubah menjadi Abram. Dan Abram berarti bapak dari sejumlah besar orang atau sejumlah besar bangsa. Abram adalah generasi kesepuluh dari Nuh. Dia adalah keturunan Sem. Kemudian ayahnya adalah Tera. Abram sendiri memiliki dua saudara laki-laki. Kemudian Abram menikah dengan saudara tirinya yaitu Sarai. Dari Yosua pasal 24 ayat 2 kita dapati ternyata nenek moyang Abram itu adalah para penyembah berhala. Dan kita dapati juga dalam catatan Alkitab menyebutkan Abram ini adalah orang yang sangat kaya. Kemudian ada banyak bangsa yang menyatakan bahwa Abram adalah bapak mereka. Seperti bangsa Ibrani, bangsa Arab, bangsa Edom dan masih banyak suku yang lain termasuk suku Midian. Wah luar biasa ya. Ternyata jadi memang Abram ini adalah toko yang sangat sentral kalau kita perhatikan dari latar belakang yang sudah pendeta sampaikan tadi. Nah kita mau cari tahu lebih dalam pendeta tentang latar belakang lingkungan keluarga di mana dia dibesarkan. Walaupun tadi pendeta sudah sempat sampaikan bahwa dia dibesarkan dari leluhurnya atau nenek moyangnya penyembah berhala. Nah bagaimana latar belakang lingkungan? Pada waktu kapan? Di mana dalam sejarah? Mungkin juga profesi pekerjaannya. Apakah ada informasi sehubungan dengan latar belakang dari Abram ini? Disilakan. Baik, terima kasih pendeta. Abram berasal dari tanah Urkasdim. Disinilah awalnya Allah memanggil Abram. Ini adalah pusat pagan yang sangat makmur pada waktu itu. Urkasdim ini terletak di selatan Mesopotamia. Kalau sekarang sebelah selatan Bagdad kurang lebih 354 km. Kemudian pada saman Abram, Urkasdim itu berada pada masa keemasan. Ada sebuah sigurat yang sangat besar dibangun. Kemudian ketika Tuhan memanggil Abram dari Urkasdim untuk ke Tanah Kanaan. Tanah Kanaan juga sebenarnya adalah pusat penyembahan berhala. Tetapi Tuhan memanggil Abram bersama-sama dengan keluarganya. Kemudian mereka mampir sementara di Haran. Mengadakan perjalanan kurang lebih 2400 km dari Urkasdim ke Tanah Kanaan. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kemudian ada catatan Alkitab yang menyebutkan Abram adalah seorang penggembala. Jadi para sarjana Alkitab percaya dia adalah seorang pedagang. Boleh kita katakan dia adalah pengusaha yang sukses. Oleh karena kejadian pasal 13 ayat 2 menyebutkan. Suka untuk membacakan ya. Kejadian pasal 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi boleh kita katakan oleh karena Abram memiliki banyak kekayaan. Dia memiliki profesi yang baik. Bahkan boleh kita katakan dia termasuk pengusaha yang sukses ya. Pengusaha yang sukses. Luar biasa memang ini Abram. Baik, terima kasih pendeta sudah memberikan kepada kita tentang lebih mengenal ya. Sebelum kita akan melihat tentang karakternya dan bagaimana dia. Kita sekarang sudah memiliki informasi, saudara-saudara, tentang latar belakang, di mana dia berasal, lalu kemudian kehidupan ekonominya, pekerjaannya. Nah, sekarang kita ingin menggali lebih dalam tentang posisi Abram di dalam rencana keselamatan. Apakah dia memiliki peran yang signifikan dalam sejarah umat Allah? Di mana tempat Abram di dalam sejarah keselamatan ini? Mungkin pendeta boleh berbagi dengan kita. Baik, terima kasih. Jadi Abram ini menempati posisi yang sangat penting di dalam sejarah. Ingat bahwa ketika manusia memberontak terhadap Allah, mereka berdosa terhadap Allah, kemudian pada akhirnya Allah membinasinya ini melalui air bah pada sama Nuh. Tapi Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Dan sesudah sama Nuh, maka manusia ternyata masih tetap memberontak terhadap Allah. Bahkan mereka berkata bahwa kalau saja Tuhan masih menurunkan air bah, maka kita akan membuat menara yang tingginya sampai di langit. Mereka tidak yakin kalau misalnya dunia ini pada waktu itu tidak lagi akan diminasakan oleh air bah. Jadi mereka membangun menara yang sangat tinggi. Ini orang Manado katakan adalah menara makang puji. Dan pada akhirnya oleh karena ini adalah menara makang puji, menara mencari nama, pada saat itu Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Sehingga manusia tercerai, berai. Dan ternyata Tuhan memilih satu orang. Tuhan memilih satu keluarga. Tuhan ingin agar ada satu bangsa yang akan menjadi bagian untuk menjadi juru kabar Allah kepada orang lain. Dan yang dipilih ini adalah Abraham. Dan sebagaimana bacaan Alkitab yang sudah dibacakan tadi. Dalam kejadian pasal 12, ayat 2, Tuhan memberikan janji tentunya kepada Abraham. Aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuat namamu masyur. Dan kamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu, tetapi orang yang mengutukmu akan aku kutuk. Melaluimu semua kaum di bumi akan diberkati. Jadi Abraham bukan hanya terkenal di dalam perjanjian lama. Namun di dalam perjanjian baru, kata Abraham atau kisah Abraham disebutkan 67 kali dalam perjanjian baru. Jadi bukan hanya di perjanjian lama, tetapi termasuk di perjanjian baru. Bagaimana Abraham ini menjadi contoh iman bagi banyak orang, termasuk tentunya kotoko yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Sangat luar biasa ya. Jadi Tuhan memilih dia setelah manusia memberontak. Tuhan memilih satu orang, satu keluarga untuk meneruskan rencana keselamatan, yaitu melalui Abraham. Terima kasih pendeta. Dan sekarang kita mulai masuk kepada pribadi Abraham atau karakternya. Setiap orang tentu tidak lepas dari kelemahan. Nah apakah Abraham juga memiliki pengalaman kegagalan yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih pendeta. Ya memang apa yang dikatakan oleh pendeta tadi sangat benar. bahwa setiap orang memiliki kelemahan. Nah demikian pula dengan Abraham. Dia tentunya memiliki kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah boleh kita katakan menipu. Oleh karena di dalam kejadian pasal 12 ayat 12 sampai 20 dan ayat 20 Abraham menipu istrinya Sarah. Dua kali dia menyatakan bahwa dia adalah saudara perempuannya untuk menghindari kemungkinan terbunuh. Jadi ini boleh kita katakan dia berbohong. Dua kali dia berbohong. Ini menunjukkan kurangnya cinta Abraham kepada istrinya. Jadi dalam kasus ini dia ingin melindungi dirinya sendiri agar tidak terbunuh dan pada akhirnya dia berbohong. Ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Dikatakan salah satu kelemahannya adalah menipu. Kemudian Abraham juga kadang-kadang memiliki kurang iman. Masih ingat cerita bahwa Abraham menunjukkan kurang percaya kepada Allah ketika Tuhan menyatakan bahwa dia akan mendapatkan seorang putra melalui Sarah. Sehingga dengan mudah Abraham menunjukkan sifat yang kurang percaya. Dia meragukan akan kehendak Tuhan. Sehingga dia mengambil istri yang lain yaitu Agar. Jadi dengan mengikuti saran Sarah ia melakukan sesuatu menurut caranya dan bukan cara Tuhan. Jadi dia berpikir tahu saya bisa membantu Tuhan padahal dia tidak bisa membantu Tuhan. Bukan? Dia tidak bisa membantu Tuhan. Dia mengikuti keinginannya sendiri dan hasilnya adalah sangat menghancurkan. Bahkan boleh kita katakan masih bertahan sampai hari ini. Sehingga konflik di Timur Tengah boleh kita sebutkan bisa ditelusuri kembali dari kesalahan ini. Kesalahan Abraham saja. Luar biasa ya. Jadi Bapak segala orang percaya yang sudah terkenal ini pun ternyata manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Dia juga punya kelemahan-kelemahannya. Nah kita juga akan mempelajari tentang kekuatan-kekuatannya. Tentu saja dia punya kelemahan dan juga ada kekuatan. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih. Kembali bersama dengan kami di dalam program Dik dan kita sudah mendengarkan tadi pembahasan tentang pendahuluan latar belakang tentang Abraham dan sekarang ini kita akan masuk kembali kepada pribadinya karakternya. Tadi kita sudah mendengarkan narasumber kita Pendeta Soni Syafiruddin menguraikan tentang kelemahan-kelemahan dari Abraham. Tetapi sebagai seorang tokoh yang dihormati pasti dia juga memiliki kekuatan. Nah sekarang kita akan kembali kepada narasumber kita apa saja kekuatan sifat Abraham yang patut untuk mendapat penghargaan. Pendeta disilahkan. Baik terima kasih Pendeta. Tadi kita sudah membahas tentunya kelemahannya. Tapi Abraham memiliki kekuatan. Kekuatannya ini adalah iman. Ini adalah kualitas Abraham yang paling menonjol. Walaupun kita sudah bahas tadi ada sedikit keraguan yang pernah dialami oleh Abraham. Tetapi dia mampu menunjukkan iman yang saya boleh katakan iman yang luar biasa. Oleh karena ketika dia dipanggil dari tanah Urkasdim dia dipanggil oleh Tuhan ke tempat yang ia tidak tahu kemana ia tuju. Wah ini saya yakin menunjukkan iman yang luar biasa. biasanya kalau orang ke tempat tertentu dia cari tahu dulu ada apa di sana apa fasilitas yang didapat. Tapi Abraham tidak. Dia menunjukkan iman yang luar biasa. Kemudian yang kedua Abraham kekuatannya juga adalah tidak mementingkan diri. Masih ingat ketika ada pembagian tanah seharusnya sebagai orang yang senior atau tua dia mendapatkan kesempatan yang pertama untuk memilih mana yang terbaik. Tetapi dia memberikan kesempatan kepada Lord untuk memilih yang pertama. Kalau situasi yang seperti ini memang orang ingin jadi nomor nomor satu. Tapi Abraham ternyata tidak. Walaupun dia sudah senior, sudah umur tetapi dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih yang pertama. Kemudian yang berikut kekuatan daripada Abraham selain daripada dia memiliki iman kemudian kemudian apa namanya tadi tidak mementingkan diri kemudian dia adalah seorang penyembah Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat sampai empat kali dia membangun mesbah atau altar. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Dia membangun altar di Sikam. Dia membangun altar di Betel. Kemudian dia kembali lagi menyembah Allah di Betel sesudah dia dari Mesir. Kemudian yang terakhir dia membangun altar di Mamre dekat Hebron. Nah dengan membangun altar atau mesbah ini maka Abraham menunjukkan simpati yang sangat nyata kepada Allah bahwa Allah itu layak untuk disembah. Bahkan kekuatan yang lain daripada Abraham adalah dia memberikan persepuluhan. Kalau kita melihat kejadian pasal 14 itu adalah awal pasal menyebutkan tentang perpuluhan. Jadi bagaimana dia menghormati Allah dengan uangnya. Dia bukanlah orang yang serakah dan dia tidak ingin menerima rampasan atau uang dari Raja Sodom. Dia malahkan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Nah ketika Abraham mengembalikan perpuluhan atau memberikan perpuluhan maka Tuhan memberkati Abraham. Hartanya semakin banyak. Kemudian kekuatan yang lain daripada Abraham dia memiliki sifat yang ramah atau keramatamahan. Dalam kejadian pasal 18 dia memberikan pelayanan kepada tiga orang asing. Tidak hanya dia mengundang masuk tapi dia mengundang makan bahkan lebih istimewa lagi oleh karena dia menyediakan seekor anak sapi yang disembeli. Wow. Untuk melayani tamu ya. Untuk melayani tamu. Luar biasa ini. Keramaan yang luar biasa. Dan bagian yang lain yang merupakan kekuatan daripada Abraham adalah dia bertekun dalam doa. Dia tahu Sodom dan Gomorrah akan dibinasakan. Dia hanya mengenal Lot dan keluarganya di sana. Tetapi dia berdoa syafaat. Dia berdoa syafaat kepada orang yang dia tidak kenal. Nah ini menunjukkan bahwa ketekunannya di dalam doa menjadi contoh dan teladan juga bagi kita. Agar kita juga berdoa tidak hanya berdoa kepada keluarga kita atau orang yang kita kenal tapi bagaimana kita juga berdoa untuk orang lain seperti yang dilakukan oleh Abraham. Wah luar biasa ya. Jadi ternyata Abraham ini bukan hanya orang yang memiliki hubungan yang setia kepada Tuhan tapi juga dia menunjukkan cinta kasih kepada sesama manusia seperti yang pendeta sampaikan tadi dia orang yang ramah tamah lalu kemudian dia menjadi perantara mendoakan orang-orang yang jahat yang dia tidak pernah kenal. Jadi dia memiliki hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang untuk semua orang. Dan benar seperti yang pendeta katakan tadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang patut dihargai dari seorang Abraham. Nah pendeta di dalam mempelajari tentang Abraham tentu kalau kita mau pelajari satu demi satu kita tidak akan punya cukup waktu tapi mungkin apa saja peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang Abraham yang sangat menentukan di dalam kehidupannya. poin-poin penting dalam kehidupannya. Baik, terima kasih pendeta. Ingat bahwa kehidupan Abraham meliputi bagian yang cukup besar di dalam naratif kitab kejadian. Dari sebutannya yang pertama dalam kejadian 11 ayat 26 hingga kematiannya dalam kejadian pasal 25 ayat 8. Jadi walaupun banyak informasi tentang Abraham tidak banyak yang kita ketahui tentang kelahirannya atau tentang masa mudanya. Kita melihat dan mengenal Abraham ketika dia sudah berumur 75 tahun. Namun ada peristiwa-peristiwa yang penting yang dicatat di dalam Alkitab yang boleh kita ketahui tentang Abraham. Peristiwa yang pertama tentunya dia meninggalkan negerinya dan pergi ke Tanah Kanan. Itu adalah panggilannya dari Urkasdim. Kemudian dia membiarkan Lot mengambil pilihan yang pertama yang kita sudah bahas tadi. Seharusnya sebagai orang yang selebih tua Abraham yang memilih tapi dia memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih tanah yang terbaik. Kemudian dia menyelamatkan Lot dari Raja Sodom. Dan kejadian pasal 14 yang kita sudah singgung tadi dia bertemu dengan siapa? Dia bertemu dengan Melkisedek dan memberikan perpuluhan. Kemudian peristiwa yang lain yang juga banyak kita ketahui ia mengambil Hagar sebagai istri dan memiliki Ismail. Walaupun ini bukanlah konteks yang sama yang disebutkan di dalam kejadian pasal 1 atau pasal yang kedua bahwa seorang suami hanya boleh memiliki satu istri ya. Kemudian Abraham menerima kembali perjanjiannya melalui apa? Melalui sunat. Dan peristiwa yang lain yang penting juga adalah dia memohon kepada Tuhan untuk tidak membinasakan Sodom dan Gomorrah. Dia berdoa syafat ya. Walaupun hanya Lot yang selamat pada waktu itu. Kemudian dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ini saya rasa sesuatu yang kita rasa sangat luar biasa sekali. Oleh karena dia mentaati apa yang Tuhan katakan mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi Tuhan menyelamatkan putranya. Jadi inilah seperti yang pendeta sudah uraikan tadi tindakan dan peristiwa-peristiwa penting yang sudah dilakukan oleh seorang Abraham. Dan yang terakhir tadi ketika dia menaati Tuhan untuk mengorbankan Ishak inilah yang menjadi poin dimana dia disebut sebagai Bapak segala orang percaya. Dan ini juga yang menjadi simbol sebenarnya suatu saat nanti dimana anak domba Allah yang sudah disediakan. Ini juga adalah simbol dari penebusan Yesus Kristus. Nah pendeta bagaimana akhir kehidupan daripada Abraham kira-kira yang disampaikan diajarkan oleh Alkitab. dia meninggal setelah menjalani kehidupan yang panjang. Dan saya rasa dia menikmati kehidupan yang sangat boleh kita katakan kehidupan yang menyenangkan ada yang susah ada pergumulan ada waktunya dia senang bersama Tuhan dia meninggal di usia 175 tahun. Bahkan Alkitab menyebutkan dalam kejadian pasal 25 ayat 7 dan 8 Abraham mencapai umur 175 tahun. Kemudian ayat 8 lalu ia meninggal ia mati pada waktu telah putih rambutnya tua dan suntuk umur maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Wow ini saya rasa kematian yang paling enak ya kematian sesudah berambut putih tua berbeda dengan banyak kematian sekarang banyak orang yang meninggal prematur kemudian diinfus kelihatan seperti mau melayang keluar angkasa ya pendeta artinya dia meninggal setelah menjalani suatu kehidupan yang diberkati hidup yang panjang hidup yang memuaskan seperti yang pendeta sampaikan demikianlah akhir kehidupan dari seorang yang setia kepada Tuhan nah pendeta selanjutnya kita masuk kepada aplikasi dimana kita sebagai pembaca modern membaca cerita di zaman kuno ini pelajaran apa kira-kira yang bisa kita ambil tentang kesedihan Abraham untuk menurut ketika Allah memanggil dia keluar dari tanah Ur bagaimana ini relevan dengan kita di zaman sekarang oke terima kasih pendeta jadi pelajaran yang boleh kita ambil yang pertama adalah kita harus meninggalkan zona nyaman comfort zone ya ketika Tuhan memanggil kita kita harus mengikuti apa yang merupakan kata Tuhan sama seperti Abraham boleh kita katakan dia meninggalkan negaranya dia meninggalkan tempat kelahirannya dia meninggalkan teman-temannya dia meninggalkan kerabatnya hanya untuk menyikuti panggilan Tuhan bahkan dia meninggalkan tempat yang saya rasa itu menyenangkan baginya sebelumnya tapi dia rela untuk mengikuti apa yang merupakan perintah Tuhan Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata karena iman Abraham tahat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui perhatikan bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham dia move on dia bergerak dan ketika dia bergerak maka Tuhan mengubah hidupnya bukan seperti benda mati ya seperti meja ini meja ini tentunya tidak akan pernah berubah karena dia tidak bergerak tetapi ketika Abraham bergerak mengikuti perintah Tuhan maka Tuhan sanggup merubah arah hidupnya secara sini menjadi pelajaran kepada kita agar kita juga boleh meninggalkan kehidupan yang nyaman untuk mengikuti Tuhan dan saya pikir ini pergumulan kita semua banyak sekali orang yang ketika sudah nyaman dalam suatu situasi hidup apakah itu tempat atau pekerjaan maka kecenderungan kita sebagai manusia tentu mau tinggal disitu selama lamanya tapi dari pelajaran yang pendeta angkat bahwa Abraham rela meninggalkan zona nyamannya ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pindah untuk keluar nah ini mungkin jadi pertanyaan apakah kita siap berkorban apakah kita siap pergi ke tempat yang mungkin kita tidak tahu dan kita mau menaruh percaya kita kepada Tuhan dan mematuhi panggilan Tuhan kepada kita nah luar biasa sekali ini pelajaran dari seorang Abraham selanjutnya pendeta ketika Abraham menuruti nasihat istrinya Sarai untuk memperoleh keturunan tapi dari gundiknya hagar seperti yang pendeta katakan tadi dalam tanda kutip membantu Tuhan untuk menggenapi rencana bahwa akan ada keturunan nah kekacauan apa yang terjadi dan pelajaran apa yang kita bisa dapatkan tentang kalau tadi kita bicara tentang Abraham tapi sekarang kita mau lihat dari sudut pandang Allah kesabaran Allah ketika anaknya berjalan tidak sesuai dengan rencananya dan terjadi kekacauan bagaimana pendeta melihat hal ini oke terima kasih pendeta jadi ketika Abraham melakukan kesalahan saat mengambil hagar menjadi istrinya itu adalah sebuah kesalahan tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang pendendam untuk siap menghancurkan ketika seorang bersalah Abraham membuat kesalahan yang besar ketika dia memilih untuk menikah dengan hagar dan berusaha untuk memiliki anak melalui hagar sementara motivasinya adalah untuk membantu Tuhan dia seharusnya menyadari bahwa Tuhan tidak membutuhkan bantuan ya Tuhan tidak membutuhkan bantuan adalah dosa untuk pergi keluar melawan rencana Allah jadi ingat bahwa adalah sebuah kesalahan ketika kita berada di luar daripada rencana Allah ketika Abraham menikahi Sarah itu berarti tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam buku kejadian ya bahwa seorang suami akan meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan istrinya berarti idealnya pernikahan itu hanya ada satu suami dan satu istri tetapi Abraham melakukan yang tidak ideal oleh karena dia melawan apa yang merupakan rencana Allah dengan motif padahal tidaklah demikian oleh karena Tuhan tidak perlu dibantu dosa Abraham menyebabkan masalah dalam pernikahan dan keluarganya dan masalah ini saya rasa masih ada sampai saat ini ketika ada konflik di Timur Tengah namun kita ingat bahwa ketika Abraham gagal Tuhan tetap menepati janjinya dia tidak mengingkari janjinya sebeliknya juga Tuhan mengampuni Abraham bahkan Tuhan memulihkan Abraham jadi boleh kita katakan Tuhan adalah Allah yang penyayang Tuhan mengampuni kesalahan kita ketika kita mengakuinya bahkan Tuhan akan membuang dosa-dosa kita sejauh timur dan barat Allah adalah maha pengampun bahkan boleh kita katakan Allah adalah maha pelupa atas dosa-dosa kita yang kita akui Amin Puji Tuhan Terima kasih pendeta kita sudah melihat juga tentang bagaimana Allah mengampuni kesalahan dari Abraham ini dan bukan hanya mengampuni memulihkan dan melanjutkan rencana awal Tuhan jadi kekacauan yang dilakukan oleh Abraham tidak dapat membatalkan rencana Allah untuk rencana keselamatan terima kasih pendeta dan pemirsa di rumah kita akan masih masuk lebih dalam lagi untuk melihat aplikasi-aplikasi rohani dari kehidupan Abraham tapi kita akan melihat dulu pesan-pesan rohani berikut ini tetaplah bersama dengan kami selamat menikmati Masih di program Dik Depth Inside Growth dan bagi saudara yang baru bergabung pada kesempatan ini topik yang kita bahas adalah tentang tokoh Abraham Nah kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama dengan narasumber kita Pendeta Soni Syafiruddin Pendeta aplikasi yang bisa kita ambil pada waktu Abraham mempersilahkan lot untuk memilih yang terbaik yang pertama kira-kira apa pelajaran dari peristiwa ini tentang karakter Abraham yang sabar tapi juga saya melihat disini penyerahan kepada rencana Allah walaupun kelihatannya dia terlambat memilih tanah yang terbaik tapi kelihatan rugi sebenarnya tapi bagaimana disini tentang penyerahannya kepada Allah bagaimana pendeta melihat hal ini terima kasih pendeta jadi boleh kita katakan bahwa Abraham tidak mengambil yang terbaik untuk dirinya sendiri melainkan memberi orang lain pilihan yang pertama wah ini sesuatu yang sangat istimewa oleh karena di bagian awal juga kita sudah diskusi sama-sama bahwa seharusnya di situasi saat ini orang berusaha mengambil yang pertama atau menjadi nomor satu menjadi yang terbaik tapi Abraham ternyata memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih yang pertama sementara Abraham sendiri adalah seorang yang rela memberikan apa yang terbagi bagi orang lain nah ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita intinya adalah kita juga boleh membuat orang lain menjadi lebih sejahtera melalui kita bukan jadi ketika Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tanah yang terbaik dan Abraham memilih yang sisanya ini menjadi satu bagian kepada kita bahwa relakanlah bagian-bagian yang terbaik kalau itu adalah milik daripada sahabat kita atau orang lain maka kita perlu rela memberikan kepada mereka memilih untuk itu ini sangat bertentangan dengan cara hidup manusia di zaman modern karena kita lihat zaman sekarang ini orang rela membayar lebih membayar lebih mahal untuk menjadi yang pertama menjadi membayar lebih mahal untuk memiliki atau diberikan pelayanan yang lebih baik daripada yang lain sementara Abraham menunjukkan sebuah sifat yang tidak mementingkan diri lebih peduli dengan kesejahteraan orang lain dan ketika dia melakukan ini dia tidak merasa rugi oleh karena dia percaya bahwa seperti ada yang mengatakan bahwa rejeki itu berkat itu Tuhan sudah atur jadi dia sama sekali tidak merasa bahwa wah saya akan kehilangan kalau saya terlambat memilih dan akhirnya Lot memilih apa yang dalam pemandangannya baik tetapi kita tahu pada akhirnya ini membawa malapetakan dalam kehidupan Lot akhirnya Abraham ternyata memilih yang benar nah yang berikut dari tindakan Abraham yang juga suatu pelajaran yang bisa kita ambil di zaman modern yaitu ketika dia mungkin bisa saya katakan yang pertama-tama di dalam Alkitab yang diceritakan praktik mengembalikan persembahan dan persepuluhan ya benar bagaimana pendeta melihat hal ini Abraham sehubungan dengan mengembalikan persembahan dan persepuluhan baik terima kasih pendeta jadi kejadian pasal 14 adalah pasal yang pertama yang membicarakan tentang perpuluhan jadi Abraham memberikan persepuluhan kepada Melki Sedek dan dari teladannya ini kita dapat belajar bahwa memberikan persepuluhan adalah bagian yang harus kita lakukan oleh karena perpuluhan itu adalah milik siapa adalah milik Allah kemudian perpuluhan itu juga adalah kudus dan perpuluhan sendiri ditetapkan oleh Allah menurut Malayaki pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 10 kemudian perpuluhan itu juga adalah tanda penyembahan kita kepada Allah dan perpuluhan juga itu adalah termasuk sambutan rohani kita kepada Allah untuk ungkapan kesetiaan kita jadi ketika Abraham memberikan perpuluhan ini juga menjadi pelajaran yang penting bagi kita bahkan dengan memberikan persepuluhan kita memaknai bahwa persepuluhan itu tidak untuk disimpan secara pribadi tidak untuk disimpan secara keluarga bahkan perpuluhan itu tidak untuk diambil atau digunakan secara pribadi oleh karena itu adalah milik Tuhan kita menurut apa yang Tuhan sudah tetapkan jadi ketika kita memalikan perpuluhan itu yang Tuhan sudah tetapkan dan kita kembalikan jangan pernah kita gunakan perpuluhan itu dan di dalam kita memberi perpuluhan ingat bahwa memberi dengan hati yang tulus itu adalah bagian yang sangat penting dalam memberikan perpuluhan bahkan kita juga harus memberikan dengan penuh kesetiaan oleh karena ingat bahwa kita ini hanya penatalayan hanya pengelola segala sesuatu adalah milik Tuhan kalau Tuhan sudah berkati termasuk sama seperti Abraham dia kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan ingat bahwa ketika kita memberikan perpuluhan kita mengakui Allah sebagai apa sebagai pencipta ketika kita memberikan perpuluhan kita mengakui Allah sebagai pemilik bahkan Allah sebagai pemelihara Allah sebagai penyedia Allah sebagai sumber berkat dan hanya Allah yang patut kita sembah dan ketika kita memberikan perpuluhan kita memprioritaskan Allah yang pertama dan kita tidak memprioritaskan diri kita yang pertama mungkin ini sesuatu yang sangat penting yang perlu kita pelajari oleh karena ingat di saman Hagai ketika Hagai menyuruhkan untuk memberikan bantuan baik Allah untuk direnovasi sementara itu orang-orang Israel membangun rumah-rumah mereka dengan begitu mewah dan pada akhirnya harta mereka hilang seperti tersapu oleh angin jadi pelajaran yang kita bisa ambil bagaimana Abram itu menempatkan selalu Tuhan yang pertama termasuk dengan hartanya termasuk dengan hartanya dan mungkin banyak para pemirsa yang menyaksikan tangan ini merasa bahwa kalau dia mengembalikan persepuluhan maka dia mungkin akan berkekurangan tapi sebagaimana pendeta sudah sampaikan tadi Abram ini adalah orang yang latar belakangnya kaya dan sampai akhir hidupnya pun dia juga masih tetap orang yang kaya punya banyak harta dan oleh karena kesetiaannya dia mengembalikan dan memprioritaskan apa yang merupakan milik Tuhan nah selanjutnya Abram ini sangat terkenal kalau kita dengar kata Abram pasti yang muncul dalam pikiran adalah Bapak segala orang percaya tapi ternyata ketika pendeta jabarkan tadi di awal dari diskusi kita ternyata Bapak segala orang percaya pun pernah gagal pelajaran rohani apa yang bisa kita temukan tentang bahayanya bersandar kepada pemahaman kita sendiri gantinya bersandar pada janji Tuhan bagaimana pendeta oke terima kasih pendeta jadi ingat bahwa kita perlu melakukan sesuatu dengan cara Tuhan kita perlu melakukan segala sesuatu sesuai dengan narasi Tuhan sesuai dengan cerita Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dan kalau kita lakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan maka Tuhan akan bekerja lebih baik lagi dalam hidup kita buatlah rencana kita maka Tuhan akan melakukan bagiannya jadi dengan kata lain jangan kita mencoba membantu Tuhan sama seperti Abraham lakukanlah sesuatu dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kita jadi Bapak segala orang percaya pun ternyata pernah gagal ketika dia mengandalkan rencana dan hikmatnya sendiri dan ini kiranya boleh menjadi amaran bagi saudara dan saya yang menyaksikan diskusi rohani ini bahwa berhati-hati seringkali kita tergoda untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan pengalaman atau mungkin sesuai dengan hikmat atau keterampilan kita dan tidak bersandar kepada janji Tuhan dan seperti yang pendeta sudah beberapa kali sampaikan sampai saat ini kekacauan yang terjadi di Timur Tengah oleh karena kesalahan dari seorang yang dijuluki Bapak segala orang percaya baik sungguh sangat luar biasa pendeta diskusi kita dan kita bisa melihat belajar dari kehidupan Abraham betapa dia adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa dari kegagalannya dari keberhasilannya dari imannya dari kesetiaannya dan juga dari kasih sayangnya kepada sesama manusia dan sungguh sangat menarik diskusi kita pada kesempatan ini dan karena waktu kita yang terbatas kita tiba kepada closing statement atau kesimpulan kira-kira manfaat rohani apa yang bisa kita bawa pulang untuk menjadi bekal bagi kita pada diskusi kita kesempatan ini disilahkan pendeta baik terima kasih pendeta ingat bahwa kita seharusnya tidak pernah meragukan Tuhan tidak pernah meragukan Tuhan tidak pernah meragukan Tuhan oleh karena janji Tuhan itu selalu pasti Tuhan akan memberikan penyertaan Tuhan akan memberikan perlindungan Tuhan akan terus memberkati kita jadi kita perlu memiliki kesetiaan dengan Tuhan ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah menuntun kita ke jalan yang salah Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar walaupun di jalan yang benar itu kita harus melalui hambatan tantangan tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan dia akan tetap memberikan perlindungan dan penyertaan kepada kita dan kita harus percaya kita harus yakin bahwa dimanapun kita berada Tuhan pasti menyertai kita ya baik terima kasih pendeta untuk diskusi bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga mendoakan pemirsa di rumah yang menyaksikan diskusi ini disilahkan mari kita berdoa ala bapak kami yang bertakta di dalam kemuliaan sorga Tuhan pencipta Tuhan pemelihara Tuhan pemilik segala sesuatu Tuhan yang memiliki rencana yang indah dalam hidup kami masing-masing terima kasih oleh karena kami boleh mendiskusikan tentang pengalaman Abraham ada kelemahan yang dia miliki ada kekuatan yang dia miliki bahkan hal ini pun seringkali kami alami namun ya Tuhan kami bersyukur oleh karena Tuhan tak pernah membiarkan kami Tuhan akan memberkati kami memberkati pendeta Talibongso memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada dan kalaupun para pemirsa memiliki pergumulan pribadi Tuhan memberikan pertolongan Tuhan menyertai mereka Tuhan memberkati mereka dan biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan tidak pernah meragukan Tuhan di situasi apapun terima kasih Bapak oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami amin amin terima kasih pendeta puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pendeta Soni Shafiruddin yang sudah berbagi berkat rohani bagi kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan pendeta bersama dengan keluarga di Universitas Kelabung terima kasih Tuhan memberkati terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini dan juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang menyaksikan tayangan ini saya percaya iman kita akan terus dibangun ketika kita menikmati konten-konten rohani dari Cornelius Media jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini berkenan kiranya sodara untuk like, follow atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih pemirsa di rumah demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang saya pendeta Edward Taliwongso dan kuru yang bertugas undur diri Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati